Baik, selamat malam teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya saya akan masuk di materi Tolong dicatat biar teman-teman bisa mengingat Karena ini sangat penting dan harus difahami Ya, di dalam trading Apa yang harus kita pahami Apa yang harus kita pahami Yang pertama tentu harus bisa menganalisa Menganalisa Kemudian yang kedua harus bisa Management Keuangan kita Atau istilahnya bahasanya money management Biar nanti sekalian Management Yang ketiga harus bisa Management Psikologi kita Sebenarnya cukup dipuasai Tiga ini Kalau sudah paham semuanya Pasti bisa profit Pasti bisa profit Karena market ya begitu-begitu saja Market itu ibaratnya Siklus yang selalu kembali Siklus yang selalu kembali Saya berikan contoh Saya sering memberikan contoh yang Sederhana Di pasar Ketika kita menjual di pasar Misalkan saya berikan contohnya Jualan roti misalkan Ketika kita menjual roti Kalau baru pemula Pasti kita belum bisa Mengenal lebih jauh Kita belum tahu Histori seperti apa Yang kita sudah Jalani Tetapi kalau sudah Berjalan lama Sudah pengalaman Baru disana kita paham Dan ketemu Yang namanya Histori sejarahnya Kalau misalkan kita jualan Roti satu hari Mampunya misalkan Sepuluh kilo Tepung Satu hari Sepuluh kilo tepung Ini pun tidak tiap hari Artinya naik turun Naik turunnya itu Pasti Pedagang yang tahu Hari apa yang Sepuluh kilo Hari apa yang nanti Lebih dari sepuluh kilo Pasti ketemu Ya karena saya juga Dulu penjual Saya juga Pedagang di pasar Sehingga saya tahu betul Ketika menjual Kue Atau roti ini Satu hari kita mampu Membuat adonan Sepuluh kilo Itu tidak tiap hari Mungkin ini hanya Hari Rabu Kamis Kemudian hari Senin Selasa Ini bisa di bawahnya Mungkin delapan kilo Hari Sabtu Hari Sabtu Minggu Nanti bisa Dua puluh kilo Seorang pedagang yang konvensional pun Dia faham Ketika hari Senin Selasa Dia hanya membuat sekitar delapan kilo Ketika di hari Rabu Kumis Dia membuat sekitar Sepuluh kilo Ketika hari Sabtu Minggu Dia perbanyak Kenapa dia kok Bisa membedakan Dari pengalaman sejarah Dari histori yang Sudah dialami Kalau kita menjual Atau membuat Kue hari Senin Selasa ini Dua puluh kilo Maka sisanya buat tidur nanti Tidak ada yang beli Terus mau diganti Siapa yang mau diganti Sebaliknya Ketika hari Sabtu Minggu Biasanya kita membuat Dua puluh kilo Kita cuma membuat Delapan kilo Maka akan cepat habis Orang mencari Pelanggannya akan bertanya Kok cepat habis Kok cepat habis Karena kapasitas Dari hari Sabtu Minggu Biasanya dua puluh kilo Nah ini yang membedakan Kenapa tiap hari berbeda Dari mana dia tahu Dari histori Bahkan ini bisa menjadi Lima puluh kilo Kapan? Ketika ada momen Momennya kapan? Mungkin hari raya Mungkin liburan panjang Dan sebagainya Ini kalau di pasar konvensional Namanya ada momen-momen khusus Kalau nanti di dunia trading Namanya News Ada berita Sama dengan seperti ini Ada kagetan Kemudian nanti juga Kita belajar money management Bagaimana modal kita Bisa berkembang Dengan modal yang ada Bisa memaksimalkan Tentu harus bisa Mengatur Perhitungan keuangan kita Dana kita Kemudian Management psikologi ini Tentu yang berhubungan dengan Emosional Biasanya Kalau Orang trading Kalau yang baru pemula Ketika dia sudah profit besar Ya profitnya besar Dia akan makin haus Ya seolah-olah sudah di atas angin Seolah-olah Seolah-olah pasarnya sudah Bisa dia kuasai Padahal market itu Tidak satu orang pun bisa Mengendalikan Ya sesuai Angen-angennya Sesuai dengan angan-angan Oh ini mau naik Akhirnya dihajar Load besar Buy Ketika dipasang Buy besar Apa yang terjadi Dia malah Turun Sehingga Marginnya Atau Ketahanannya sangat tipis Begitu kena Koreksi sebentar Selesai Tidak bisa diselamatkan Model apakah tidak bisa Kalau terlalu besar lotnya Tidak sesuai dengan model Model apakah tidak bisa Satu-satunya jalan adalah Cut loose Atau diinjek dana Ya itu pun Kalau tidak tahu perhitungannya Juga rawan Baik akan saya mulai Dari pertama Dari analisa Nanti lanjut ke Money management Dan management resiko Saya akan mulai dulu Yang pertama Analisa Analisa Ya analisa ini ada dua Yang pertama adalah Teknikal Yang kedua adalah Fundamental Ini wajib Yang pertama adalah Teknikal Yang kedua adalah Fundamental Yang paling pokok Nanti tentu Teknikal Fundamental juga Nanti dipelajari Tapi yang paling utama Adalah teknikal Ya fundamental Ini pun Sebenarnya bisa dibaca Dari pergerakan teknikal Walaupun tidak semuanya Karena itu Kalau menguasai Dua-duanya Akan lebih komplit Teknikal sekarang Ya kita mengawali Dari teknikal dulu Teknikal Teknikal Apa saja yang kita kuasai Teknikal Yang pertama Harus tahu Trend line Yang kedua Support resistant Resisten Yang ketiga Pola candle Pola dan Cat pattern Ini pun sebenarnya bisa Nanti dipakai logika Yang ini Ini pakai logika bisa Yang keempat Kita harus tahu Yang namanya Ring Ya ada empat Yang harus kita kuasai Ketika kita Melakukan teknikal Yang pertama Trend line Kemudian Yang kedua Kuasai support Dan resisten Yang ketiga Kuasai juga Pola Candle Dan Cat pattern Karena pola candle Cat pattern Nanti bisa Memberikan Pertimbangan Analisa kita Kalau kita Analisis secara Menyeluruh Nanti tidak bisa Kita menggunakan Trend line Tidak bisa menggunakan Support resistant Saja Tetapi Akan lebih lengkap Ketika trend line Nanti kita tahu Support resistant Kita ketemu Pola candle Kita tahu Batas seringnya Tahu Saya jamin 90% Akan bisa Profit Ya nanti Saya ajarin Bagaimana kita Analisa dengan Cepat Dan mudah Ya ini Kalau Bisa menghafal Juga boleh Diafal Kalau tidak Diafal pun Tidak apa-apa Pakai logika Nanti Bagaimana caranya Nanti saya ajarin Juga Pakai logika Baru yang ketiga Kita menggunakan Ring Ya nanti kita Jelaskan juga Satu per satu Trend line dulu Ya saya jelaskan Trend line dulu Seperti apa Trend line itu Saya langsung masuk Ke meta trader Ke chat ini Biar tahu Trend line Yang namanya Trend line itu Kalau kita Analogikan Dengan bahasa Yang gampang Adalah Kecenderungan Kecenderungan apa Kecenderungan Dia kemana Arahnya Selalu ada Dua Kalau tidak Naik Turun Bagaimana Kita mengenali Diingat Di sana Biasanya Kalau trend Sudah trend Sudutnya 45 derajat Kita coba Lihat Kita perkecil Ya Seperti ini Adalah Namanya trend Trend up Trend naik Kecenderungan Naik Trend up Ya ini adalah Trend down Trend turun Kemudian ada lagi Sideways Ya trend Naik Trend turun Atau sideways Sideways itu Dia tidak Naik dan turun Naik turunnya sama Dia hanya membentuk Seperti kotak Oke Saya coba Untuk Lihatkan Ya Sideways Ini adalah Salah satu Sideways Sideways ini Tidak naik Tidak ada yang Mendominasi Trendnya Coba perhatikan Ini turun Naik lagi Turun lagi Naik lagi Turun lagi Ini adalah Sideways Atau Fase konsolidasi Antara penjual Dan pembeli Menyempakati saja Di antara harga itu Tidak ada yang Mendominasi Tidak ada sentimen Yang masuk di sana Tapi kalau sudah Ada Cenderungan Salah satu Ini Trend turun Trend naik Ya Kasat mata Dilihat kasat mata saja Ya walaupun Sarat untuk Trend line Adalah Dua lembah Dan dua Puncak Tetapi Kita melihat Secara Visual saja Kasat mata Gampang Gampangan Ya kalau kita Nanti menunggu Dua Lembah Dan dua Puncak Nanti kelamaan Ya maksud dengan Dua lembah Dan dua puncak Begini Kalau misalkan Trend turun itu Kalau sudah Ya dari sini Perhatikan Ini Turun Kemudian Setelah itu Bukan di atas Tapi makin Ke bawah Perhatikan di sini Nah ini Ini adalah puncak Kemudian lembahnya Dimana Ini Perhatikan Ini lembahnya Lembahnya juga Makin Cenderung turun Bukan ke atas Ini namanya Hike 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 Ini Loh Loh Atau Rendah Ini adalah titik Rendahnya Ini Hike Loh Ini Hike Loh Tinggi Titik tinggi Yang merendah Ini Hike Loh Minimal Dua puncak Dua lembah Ini sebenarnya Sudah Trend Tetapi Kita bisa lihat Serah kasat mata Kasat mata itu Mata telanjang kita Melihat Dirasa Dirasa Itu kelihatan Dia turun Nah ini Kalau kita lihat Secara logika Ya pokoknya Tidak datar Itu Itu namanya Trend Apa nanti Yang mempengaruhi trend Trend itu Kalau sudah kuat Jangan dilawan Trend itu Ibaratnya Dia Pemain besar Bank-bank besar Dan spekulan besar Kita Modal kecil Jangan coba-coba Melawan Ikut trend saja Karena mereka Bermain dengan Milyaran dolar Seperti ini Trendnya kelihatan Itu namanya Trend line Ya Berikutnya Ada support Dan Resisten Ada support Dan Resisten Nah support Resisten Ini Support itu Adalah Batas Benturan Bawah Resisten Batas Benturan Atas Jadi Kalau Pasar itu Misalkan Telur Harga Rp20.000 Naik Jadi Rp25.000 Dia tidak Akan Terus Naik Terus Pasti Ada Batas Ring Di sana Ada Batas Support Dan Resisten Batas Bawahnya Biasanya Sekitar Rp17.000 Tidak Mungkin Telur Tiba-tiba Harganya Jadi Rp10.000 Ada Tahap Cara Mencari Support Dan Resisten Cukup Dengan Kita Lihat Titik Tertinggi Dan Terendah Sebelumnya Yang Ada Banyak Rejeksi Atau Banyak Ekor Contoh Begini Ini Banyak Rejeksi Tapi Sudah Ditutup Yang Sini Berarti Tidak Dipakai Oke Saya Carikan Dulu Yang Paling Gampang Misalkan Ini Kita Lihat Titik Rejeksi Di Atas Titik Rejeksi Di Bawah Kita Ukur Minimal Kalau Kita Membuat Sudah Terbentuk Satu Candle Di Hari Berikutnya Berarti Di Garis Ini Sudah Terbentuk Kita Main Di H1 Jangan Lupa Kita Time Frame Standar H1 Setelah Terbentuk Ini Satu Candle Berarti Sudah Berganti Candle Disini Muncul Disini Ganti Pindah Ini Sudah Jadi History Maka Kita Bisa Menentukan Titik Support Dan Resisten Cari Yang Terdekat Paling Dekat Artinya Bukan Dekat Dekat Amat Dilihat Kalau Buka Disini Kita Bisa Tentukan Ini Yang Atas Titik Resisten Kemudian Kita Lihat Dari Sini Kita Cari Titik Keseimbangan Dimana Keseimbangannya Ya Kira-kira Disini Dulu Ini Adalah Titik Bantu Support Dan Resisten Terdekat Kenapa Kok Tidak Dari Sini Kok Langsung Disini Terlalu Jauh Ini Pergerakannya Ini Masih Terlalu Maksudnya Titik Bantu Support Resisten Ini Mempermudah Kita Nanti Mengenali Apakah Dia Bakal Break Out Bakalan Dia Lanjut Turun Naik Atau Bahkan Sebaliknya Dia Mau Reversal Atau Perbalik Ya Ini Pertama Resisten Disini Kita Lihat Antara Titik Buka Dengan Resisten Maka Kita Cari Keseimbangannya Ya Kira-kira Pas Di Ekor Yang Bawah Perhatikan Ketika Nanti Ini Break Out Naik Artinya Break Out Ini Menembus Garis Yang Atas Dalam Untuk Volume Ya Dalam Untuk Candle Utuh Bukan Ekor Maka Di Candle Berikutnya Dia Akan Lanjut Naik Sebaliknya Kalau Di Bawah Yang Break Out Maka Dia Akan Lanjut Turun Perhatikan Saya Geser Nah Ternyata Bukan Di Atas Tapi Di Bawah Dimulai Dari Sini Sudah Break Out Di Sana Oke Ini Break Out Perhatikan Di Sini Kemudian Setelah Ini Break Out Dilihat Karena Di Bawah Ada Lagi Reject Si Ini Kalau Sudah Dilewati Dan Ini Masih Di Sekitar Ini Kembali Maka Dia Berpotensi Naik Ya Dilihat Ini Ada Banyak Reject Di Disini Mantul Semuanya Maka Sebelumnya Dia Naik Dulu Kalau Setelah Ini Kita Ambil Posisi Disini Kita Masih Dapat 150 Pip Kemudian Kalau Break Out Bagaimana Kalau Di Break Out Dilihat Apakah Ini Banyak Reject Ternyata Banyak Reject Hati Hati Kalau Sudah Banyak Reject Maka Kita Pertimbangkan Reject Reject Ini Artinya Kekuatan Bayer Nah Dilihat Sebelah Kirinya Juga Ada Reject Disini Maka Ini Kita Bisa Turunkan Karena Di Awal Ini Hanya Titik Bantu Pertama Titik Support Membantu Jadi Bukan Yang Support Kita Taruh Yang Ujung Ujung Cuma Ini Membantu Mempermudah Kita Mengenali Caja Ya Kalaupun Kita Misalkan Disini Kita Lihat Oh Ini Record Ya Tidak Apa Kita Ambil Posisi Sale Disini Misalkan Ambil Posisi Sale Disini Target Tentu Berbeda Beda Rata Rata Sekitar 50 Sampai 100 Boleh Misalkan Ini Tidak Dapat Terus Naik Ya Nanti Ada Management Risiko Namanya Pada Akhirnya Kita Dapatnya Disini 147 Kalau Disini 128 Selalu Dapat profit Yang Mungkin Kita Jeli Ketika Di area Di bawah Ini Selalu Dia Kembali Maka Ini Bisa Ditaruh Di Ujung Sini Perhatikan Ketika Di Titik Support Yang Kedua Yang Berikutnya Ini Dia Selalu Kembali Artinya Bodinya Tidak Pernah Break Out Maka Disitu Peluang Untuk Reversal Atau Kembalikan Dari Turun Jadi Naik Nah Beda Lagi Ketika Coba Perhatikan Ini Di area Kembali Kembali Maka Ketika Warna Hijau Ini Banyak Reject Dan Ini Tidak Bisa Ditembus Sudah Jadi Warna Hijau Ketika Warna Hijau Tebal Kita Bisa Ambil Posisi Bay Disini Atau Tunggu Spot Selesai Kita Ambil Bay Disini Perhatikan Kita Dapat Kita Terus Bentar Tidak Masalah Dapatnya 200 pip Dapat Berapa Kita Dolar Tergantung Berapa Plotnya Yang penting Kita Menghitung Pipnya Tinggal Ngalihkan Kalau 0,1 200 Berarti Dapat 20 Kemudian Kemudian Ternyata Ini Naiknya Tidak Setinggi Artinya Tidak Mampu Menembus Titik Yang Atas Juga Tidak Bisa Mengalahkan Yang Merah Ini Merah Ini Kumpulkan Bodinya Seperti Ini Ini Kekuatan Merah Sehingga Hati-hati Kalau Kita Mau Lanjut Walaupun Ada Hijau Hati-hati Ketika Mau Lanjut Bay Ini Kalau Diukur Hijau Oh Sorry Ini Tadi Merah Kalau Kita Ukur Hijau Dan Merah Ini Dibandingkan Dengan Merah Yang Ini Dibandingkan Dengan Hijau Yang Ini Masih Jauh Belum Ada Perlawanan Yang Berarti Karena Itu Menunggu Sampai Ada Petunjuk Lain Kalau Dia Naik Lebih Tinggi Maka Kita Turun Breakout Garis Yang Bawah Ini Maka Kita Bisa Ikut Sell Ini Namanya Breakout Seperti Ini Dia Panjang Volume Tebal Panjang Lepas Dari Titik Support Maka Di Candle Berikutnya Kita Bisa Ambil Posisi Sell Di Sana Tetap Dengan Management Resiko Nanti Perhatikan Ini Lumayan Dapatnya 500 490 Ya Itu Nanti Dilatih Di Demo Nanti Latihan Ada Kesulitan Tanyakan Kesulitan Tanyakan Karena Kematangan Kita Nanti Akan Di Uji Akan Diukur Dari Sejauh Mana Kita Mengalami Berbagai Macam Market Nanti Kita Bimbing Terus Sampai Teman Teman Betul Bisa Profit Dan Bisa Menganalisis Sendiri Itu Adalah Support Dan Resisten Berikutnya Adalah Pola Candle Dan Chat Pattern Ini Sangat Panjang Karena Itu Akan Kita Lanjut Pada Pertemuan Besok Sampai Disini Dulu Terkait Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Silahkan Kalau Ada Mau Bertanya Diaktifkan Audionya Atau Ditulis Di Cat Yang Tersedia Di Diingat Pertanyaannya Jangan Melenceng Terlalu Jauh Jangan Menganalisa Terlalu Jauh Karena Materi Kita Baru Sampai Disupport Dan Resisten Nanti Kalau Pertanyaan Terlalu Jauh Dianalisis Maka Akan Saya Jawab Di Luar Jam Kelas Karena Ini Untuk Pembelajaran Mulai Dari Awal Silahkan Kalau Mau Bertanya Disampaikan Dulu Boleh Pakai Audio Boleh Pakai Cat Yang Di Sana Atau Misalkan Nanti Kalau Mau Tanya Di Luar Pun Boleh Di Luar Jam Boleh Yang Penting Apa Yang Jadi Kesulitan Apa Yang Menjadi Ketidak Pahaman Jangan Dipendam Tapi Disampaikan Nanti Biar Nanti Saya Bisa Memberikan Materi Yang Lebih Detil Lagi Manggoh Silahkan Saya Tunggu Beberapa Menit Kalau Ada Pertanyaan Saya Tunggu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Nanti Saya Tutup Saya Beri Waktu Lima Menit Dulu Untuk Membuat Catatan Kalau Mungkin Perlu Catatan Kalau Misalkan Mau Menyampaikan Seacara Audio Silahkan Ya Sementara Saya Tunggu Dulu Sampai Lima Menit Kedepan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Nanti Saya Tutup Ya Kembali Ke Fokus Di Pertanyaan Silahkan Yang Mau Pertanya Tadi Caranya Membuat Garis Membuat Garis Cara Membuat Garis Stand Ya Spot Resisten Kenapa Itu Ngambilnya Dari Candle Yang Mana Yang Yang Diambil Pak Taukan Candle Sebelumnya Sebelumnya Candle Sebelumnya Tidak Harus Kemarin Bisa Lusa Tergantung Sebelumnya Ada Kalau Tidak Berarti Lusa Contoh Yang Tidak Ada Misalkan Ada Yang Mungkin Tidak Tidak Ini Ada Nah Ini Ini Kan Tidak Ada Ini Side Tidak Ada Nah Seperti Tidak Ada Tidak Support Resisten Maka Kita Cari Yang Belakang Sebelumnya Ini Yang Terdekat Ini Kemudian Dari Keseimbangan Ini Titik Buka Dengan Ini Kita Buat Yang Sejajar Artinya Seimbang Berarti Disini Nah Ini Ini Sama Ini Atas Harus Bawah Ini Diseimbangkan Ini Membantu Saja Dulu Perhatikan Ketika Ini Breakout Maka Dia Akan Lanjut Dia Tidak Kebawah Berarti Bukan Ini Yang Bawah Ini Tidak Dipakai Ganti Sudah Karena Ketika Ini Resisten Ditembus Maka Fungsi Resisten Ini Menjadi Support Sekarang Jadi Yang Tadi Awalnya Support Awalnya Resisten Ketika Dibreak Out Maka Fungsi Dia Menjadi Resisten Sekarang Sorry Menjadi Support Awalnya Tadi Resisten Karena Dibreak Out Sudah Maka Yang Bawah Yang Tadi Pasang Support Tadi Saya Buang Kenapa Karena Fungsinya Berbeda Karena Sudah Dibreak Begini Yang Tadi Awalnya Resisten Akan Berubah Menjadi Support Kemudian Resisten Berikutnya Dimana Geser Lagi Dimana Yang Terdekat Yang Banyak Rejeksi Ya Misalkan Yang Terdekat Jangan Langsung Terlalu Tinggi Cari Yang Terdekat Dulu Kemudian Kalau Ini Ditembus Berharu Nanti Di Area Yang Banyak Rejeksi Tidak Mungkin Langsung Tiba Tiba Di Atas Kita Bertahap Kita Coba Perhatikan Nah Ketika Di Area Ini Tidak Bisa Ditembus Artinya Bukan Ekornya Begini Yang Menembus Tapi Bodinya Maka Dia Sekitar Ini Akan Kembali Nah Ini Ketika Ditembus Lagi Naik Lagi Diingat Kalau Sudah Mau Ganti Candle Mau Ganti Hari Jangan Ngambil Di Kalau Sudah Pagi Sudah Mau Ganti Hari Usahakan Jangan Ambil Di Sana Maksimal Jam 12 Malam Kalau Bisa Ya Seperti Itu Monggo Ada Pertanyaan Lagi Harus Selalu Latihan Kalau Membuat Super Resisten Ini Nanti Kalau Kesulitan Di Screen Tanyakan Ke Saya Untuk Konfirmasi Biar Menambah Keyakinan Sudah Tidak Tidak Usah Sungkan Tanya Tidak Apa Biasa Teman Teman Banyak Maka Tiap Hari Saya Ibaratnya Meja Redaksi Penuh Pertanyaan Dan Itu Saya Jawab Semuanya Walaupun Agak Ada Keterlambatan Karena Niat Saya Betul Teman Teman Ini Bukan Hanya Ikut Ikutan Tapi Betul Bisa Menganalisis Sendiri Dengan Gaya Dan Karakter Masing Masing Tetapi Tidak Keluar Dari Rambu Rambu Yang Kita Berikan Itu Monggo Kalau ada Yang Mau Bertanya Lagi Yang Masih Baru Baru Nanti Latihan Dulu Pakai Dimo Latihan Dulu Latihan Dulu Terus Sampai Ketemu Artinya Sampai Faham Dengan Teknik Yang Ada Jangan Menggunakan Gaya Lama Ketika Kita Sampaikan Ilmu Yang Baru Maka Gunakan Kemudian Selalu Dilatih Selalu Dilatih Sejauh Mana Ilmu Yang Ditangkap Itu Pergunakan Nanti Ditambah Terus Akhir Lama Lama Menjadi Penuh Nanti Baik Ada lagi Pertanyaan Oke Kalau tidak Ada Untuk saat Ini Untuk Kesempatan Malam Hari Ini Saya Kira Cukup Dulu Silahkan Nanti Dibuka Catatannya Atau Rekamannya Kalau Misalkan Ada Kesulitan Jangan Lupa Untuk Selalu Disampaikan Tanyakan Dan Evaluasi Di sana Karena Untuk Belajar Tidak Harus Selalu Mencapai Titik Ketemunya Selalu Ada Naik Turunnya Selalu Ada Yang Harus Dibenahi Dan Diperbaiki Terima Kasih Teman Teman Nanti Ketemu Besok Dengan Jam Dan ID Yang Saya Sampaikan Selamat Malam Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih